Hai assalamualaikum welcome back to my youtube channel The Lazy Pons Oke masih semangat belajar Oke stay focused, stay calm just focus on basic english Oke bertemu lagi dengan saya Hendra Hari ini kita mau belajar masalah freeze Apa? Phrase Phrase itu adalah pelajaran setelah word Word itu kan kata Kalau kata-kata dasar dalam bahasa iklis atau part of speech itu kayak Noun, pronoun, adverb, verb, adjective, preposition, intersection Nah hari ini kita mau belajar phrase Phrase nanti setelah phrase kita akan belajar clause Setelah clause nanti adalah sentence atau kalimat Kalimat aja masih lama Phrase itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu phrase Phrase Ya, pokoknya phrase ya Pokoknya phrase Phrase itu pengertiannya adalah rangkaian kata Rangkaian kata yang bermakna dan berpola M-H Bukan subjek verb Nah, M-H itu apa? Sebentar Kita bahas ya M-H itu singkatan dari modifier Modifier Sedangkan H itu singkatan dari head Modifier itu adalah fungsinya menjelaskan Kalau head Kalau head atau bahasa Akunya itu kepala ya Kepala itu yang dijelaskan Jika fungsi modifier menjelaskan Maka ada yang dijelaskan Yaitu berupa head Yang disingkat H Yaitu yang dijelaskan Nah Phrase itu sebenarnya banyak Ada banyak Kayak Noun phrase Adjective phrase Adverbial phrase Verb phrase Dan lain-lain Untuk penamaan phrase itu sendiri Itu diambil dari headnya Nih Head Jika nanti headnya itu Atau yang dijelaskan berupa noun Atau kata benda Misalnya Berarti Nanti penamaan phrase itu adalah noun phrase Jika head atau kepalanya berupa adjective Berarti phrase-nya adalah adjective phrase Dan seterusnya Jadi penamaan phrase itu tergantung headnya Yang dijelaskan Oke ya Faham ya Sampai sini M itu yang menjelaskan Modifier Head itu yang dijelaskan Kepalanya yang dijelaskan Kita langsung ke contohnya aja Di sini ada dua contoh Yang pertama ada Cute Girls Sama Very Cute Nah Kita kayak Analisa ya Karena kalau sudah pelajaran phrase Kita sedikit-sedikit sudah analisa kalimat dalam bahasa Inggris Di sini ada kata Cute Sama Girls Kita tentukan dulu mana headnya yang dijelaskan Artinya kan Gadis-gadis yang imut Berarti yang dijelaskan imut itu siapa? Girls Jadi girls ini kan noun Dia maksudnya noun Kata benda Benda hidup Sekalian ini sebagai head Head itu yang dijelaskan ya Atau kepalanya Terus di sini adalah Cute Cute itu adalah penjelaskan Yang menjelaskan Dia posisinya sebagai adjektif Saya singkat ADJ Nah ADJ Yang fungsinya Sebagai Modifier Jadi nanti Cute ini akan menjelaskan Girl Ya Modifier itu Cute Yang menjelaskan Girls sebagai headnya Karena di sini headnya Berupa noun Maka di sini Namanya Adalah Noun Phrase Nah Begitu Nah Karena headnya itu berupa Noun Maka penyebutannya Noun Phrase Kok tau? Kok nggak adjektif phrase aja? Nah Adjektif itu Akan selamanya menjelaskan Noun Atau pronoun Jadi fungsinya adjektif itu Menjelaskan Ya Nah ini di sini Noun phrase namanya Terus contoh kedua itu ada Very cute Nah Sekarang gantian Di sini ada Very Very Kalau tadi cute itu adjektif Nah di sini kan cute adjektif ya Very itu sebagai adverb 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 itu adalah kata keterangan Menerangkan Kalau tadi di sini cute yang menjelaskan Noun Nah cute itu adjektif kan Adjektif juga bisa dijelaskan Menjelaskan Oleh siapa? Yaitu oleh adverb Jadi di sini Yang dijelaskan Atau headnya Adalah cute Cute itu sebagai head Posisinya adjektif Terus Very itu adverb Yang dia Posisinya sebagai modifier Atau menjelaskan Cute Jadi nanti Ya Very disini Akan menjelaskan cute Nah yang dijelaskan Itu kan headnya Kepalanya Jadi penamaannya Dari kepalanya Kepalanya Atau headnya adalah Cute Adjektif Maka di sini Namanya Adjektif Freze Adjektif Freze Nah begitu Intinya Freze Ini susunan kata ya Belum Belum ke kalimat Jadi susunan kata yang saling menjelaskan Itu M-H Modifier Head Kalau misalnya Contoh misalnya Verb Freze misalnya Kata kerja phrase Misalnya ya Misalnya Walk Slowly Berjalan Dengan Pelan Nah Walk itu sebagai Verb Terus slowly Adverb Nah yang menjelaskan adalah Adverbnya Jadi Slowly nanti menjelaskan yang Work Ya Jadi namanya Posisi Walk itu sebagai Head Slowly Modifier Jadi Modifiernya menjelaskan Headnya Walk Walk itu sebagai Verb Jadi namanya Verb Phrase Begono Udah Ini adalah Apa namanya Pengenalan Phrase Nanti kita bahas Phrase Satu persatu Non phrase Adjektif Verb Semoga Bisa membantu Atau memberi pemahaman Tentang masalah Phrase Semoga bermanfaat If you can't get it If you can't get enough of my videos You can give me Thumbs up And don't forget to subscribe Tentang 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 Selefon